Oke sebelumnya karena komen-komenan kayak gini udah banyak banget dan meresahkan Jadi banyak sekali yang mau memberikan komen-komen yang menyakitkan seperti ini Dan bahkan yang terparah juga sampai mengatai saya adalah seorang dokter yang abal-abal Saya tidak bisa membayangkan ya bahwa saya yang seorang dokter yang memberi edukasi aja dibully-nya begitu Apalagi orang-orang ini yang berani speak up tidak cocok terhadap produk dari brand tersebut Bulley-nya itu seperti apa itu? Harusnya kalian semua tuh berterima kasih terhadap orang-orang yang berani speak up itu Kenapa? Karena dengan adanya orang-orang yang speak up maka bisa terlacak orang-orang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan nama brand tersebut Dengan mengoplos produknya dan lain sebagainya Nah karena brand tersebut menggunakan sistem reseller maka sudah kewajiban dari brand tersebut menjamin keaslian dari produknya Ada keuntungan dari sistem reseller yaitu brand tersebut menjadi cepat besar tetapi resikonya pun juga besar Resikonya diantaranya yang pertama itu adalah pemalsuan dari produk Yang kedua adalah keilmuan mengenai estetika yang harus dipahami oleh para seller ini agar tidak salah merekomendasikan produk Nah sedihnya para seller-seller ini sibuk mengatai saya saat saya berusaha memberikan edukasi Padahal paling tidak mereka mengerti ilmu-ilmu dasar mengenai kulit saat profesinya itu menjual suatu produk yang berkaitan dengan kulit Sampai ada lagi kasus orang yang menggunakan lalu muncul jerawat setelah durasi 8 minggu penggunaan dikatakan itu adalah proses detox Apa itu detox itu tidak ada dalam ustilah dunia medis Jadi itu adalah breakout dan breakout itu adalah ketidakcocokan dari salah satu kandungan di produk itu Jadi harapan saya tidak ada lagi tuh seller-seller yang mengatakan bahwa itu adalah suatu proses detox Silahkan dilanjutkan penggunaannya Please just stop it Itu adalah breakout dan tidak seharusnya untuk dilanjutkan Nah jika seller-seller ini mengerti basic ilmu mengenai kulit Maka tugas kami sebagai dokter jauh lebih mudah Jadi korbannya tidak semakin parah pada kulitnya So please dengerin ilmunya dan jangan fanatik Barangkali kebenaran ada di dalam ilmu itu